iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin walakibatulimuttaqin walaudwana illa ala zaliminal mu'tadin asyadu an la ilahilallah wahdawla syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manda'a bidakwatihi wa astana bisunnatihi ila yammid din amma ba'duh bapak-bapak ibu-ibu ikhwani wa khawati rahmatullahi bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari dan di tempat yang mulia ini kita bisa sama-sama mengkaji membaca bagian daripada ilmu dalam agama islam ini dan terima kasih kepada pengurus ikatan da'i indonesia kota pekan baru khususnya kecamatan bukit raya ya yang setelah mengadakan acara ini bapak-ibu ni rahmatullahi wa ta'ala pertama sekali yang perlu kita sampaikan karena ini kaitannya dengan kaitan hukum islam fikih khususnya fikih mazhab maliki sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa hal yang pertama sekali bahawasanya kita sebagai umat islam apabila sudah balik sudah dewasa berakal sehat maka kita terikat dengan hukum-hukum yang ada dalam agama islam ini sehat berakal sehat dewasa maka semenjak itu kita terikat dengan hukum-hukum yang ada dalam agama islam ini kalau kita melaksanakan kebaikan maka mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau melaksanakan kesalahan dalam pandangan agama islam maka kita mendapat dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dihisap pada hari kiamat nanti apapun latar belakang pendidikan kita apapun latar belakang pendidikan kita ustaz saya di SD kalau dahulu kami kenal nama SD Impress kalau zaman dulu bapak ibu ada namanya SD Impress instruksi presiden untuk membangun SD itu perlu dengan instruksi presiden zaman orang baru dahulu saya di SD Impress kemudian di SMP SMA kuliahnya juga di kuliah bukan jurusan agama teknik misalnya ataupun kedokteran dan segala macamnya apakah kita bisa dihapun Allah subhanahu wa ta'ala nanti ya Allah kita beralasan ketika kita melakukan kesalahan kita sampaikan di hadapan Allah ya Allah saya nak tahu hukumnya makanya saya melanggar ya Allah bisa begitu tidak bisa kita yang berada di negeri muslim ini apapun latar belakang pendidikan kita hisap kita sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan diminta pertanggungjawaban tentang hukum pelaksanaan hukum dalam agama ini maka oleh kerana itu Bapak Ibu Tullah kita sebagai umat islam berkewajiban semenjak dewasa kita untuk mengetahui khususnya hukum-hukum yang sifatnya darurat selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa kita berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala beralasan nanti ya Allah saya tidak ada tahu hukumnya karena saya dulu kuliahnya di kuliah teknik di kuliah pertanian tidak bisa Bapak Ibu Tullah sama halnya ketika diundangkan misalnya aturan lalu lintas diketok oleh DPR sama pemerintah untuk undang-undang terbaru undang-undang lalu lintas kemudian undang-undang itu berlaku dan ibu-ibu bapak ibu jalan jalan raya bawa kendaraan melanggar undang-undang itu di-stop oleh polisi dan bapak ibu katakan maaf pak polisi saya tidak tahu aturannya bisa begitu kira-kira saya tidak kuliah di fakultas hukum wahai pak polisi maaf saya tidak tahu aturannya bisa begitu tidak begitu juga dengan pelaksanaan agama ini kita akan meminta pertanggungjawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti apapun latar belakang pendidikan kita kemudian yang kedua kenapa kita mempelajari agama ini khususnya kenapa kita mempelajari hukum-hukum yang ada dalam agama Islam ini bapak ibu salah satu karakter daripada hukum dan karakter daripada agama Islam itu adalah memberikan kemudahan bagi umat manusia makanya ketika kita baca ayat tentang kewajiban berpuasa di akhir-akhir akhir itu Allah mengatakan Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesusahan untuk kamu artinya artinya apa aturan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia agar memberikan kemudahan bagi umat manusia artinya dan Allah tidak menjadikan agama bagi kamu untuk menyusahkan kamu agama ini Allah turunkan untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia artinya apa Semakin kita mempelajari agama ini Seharusnya makin memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita Apapun itu Bidangnya Bidang hukum Bidang sosial Bidang pendidikan Apalagi misalnya dan segala macamnya Ketika agama ini kita dalami Maka akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita Dan fikih yang baik adalah fikih yang memberikan kemudahan bagi umat manusia Ini di awal-awal saya sampaikan Seorang fakih Seorang ahli fikih Yang baik adalah yang memberikan kemudahan bagi umat manusia Memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di tengah umat Bukan makin menyulitkan Atau membuatkan masalah Meributkan di tengah-tengah umat Ad-dinu yusrun Agama ini Mudah Diturunkan mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan dipersusah Dan seorang ahli fikih yang baik adalah Dia bukan hanya membaca buku Dia sampaikan Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal Itu bukan orang ahli fikih yang baik Orang ahli fikih yang baik adalah Dia bisa menempatkan hukum pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat Dia bisa menempatkan hukum pada tempat yang tepat Kondisi yang tepat Jadi bukan hanya membaca buku Kemudian, oh ini haram, ini halal Seperti mengawang-awang di udara Tanpa melihat situasi dan kondisi Seperti apa permasalahannya Saya Pernah Dengar seorang penceramah Sedang berceramah Kemudian ada live ya Telepon masuk Pertanyaan Dari luar negeri Salah satu negara di Eropa Beliau ditanya Seorang Seorang yang mu'alab Seorang wanita Perempuan Masuk agama Islam Beliau bertanya begini Wahai Ustaz Bagaimana hukumnya Saya dengan suami saya Yang belum masuk agama Islam Beliau tinggal di Eropa ini Di negeri Bukan negeri Muslim Mayoritasnya bukan negeri Muslim Dan aturan yang berlaku Bukan aturan Islam Apakah saya berpisah Dengan istri saya Ataupun Tetap dengan Eh, dengan suami saya Ataupun tetap Dengan suami saya yang Belum masuk agama Islam Betul Bapak Dan dijawab oleh Ustaz tersebut Dia mesti pisah Dengan suaminya Apapun yang terjadi Harus dipisahkan Apapun yang terjadi Apakah dia nanti Terlantar Anaknya terlantar Dan segala macamnya Dia dipersulir Ini, ini, ini Dan segala macamnya Betul apa yang dikatakan Ustaz itu Ini mazhab jumhur Mayoritas ulama Demikian Tapi apakah Tidak ada Kemudahan dalam agama ini Sehingga agama ini Ahukum tersebut Justru bukan Menghalangi orang Untuk masuk Islam Mesti ada Perimbangan Mesti ada Timbangan Mana yang prioritas Mana yang penting Mana yang lebih penting Mana yang lebih utama Perlu diketahui bahasanya Di Eropah khususnya Ini negara-negara non-muslim Yang banyak masuk Islam itu Adalah Dari Ibu-ibu Wanita Jadi di negara Barat Yang banyak masuk Islam itu Dari Ibu-ibu Para wanita Kenapa Karena mereka merasa Terzalimi Dalam kehidupan mereka Dengan sistem yang ada Di sana Dilecehkan Tidak dihormati Tidak dihargai Hanya menjadi komoditas Bisnis dan selam macamnya Mereka baca Islam Dan mereka melihat Bagaimana Islam menghargai Menghormati Daripada Wanita Dan mereka Mereka banyak Maksud Islam Nah Ini perlu menjadi Pertimbangan Bapak Ibu Dirahmati Allah SWT Jadi seorang Alif Fikir itu Bukan hanya membaca buku Hukumnya begini Baca buku Hukumnya halal Ini haram Jadinya kita membuat Agama ini horror Ngeri Padahal agama ini Allah turunkan Untuk memberikan Kemudahan bagi Umat manusia Kami tidak menurunkan Al-Quran Kepada engkau Kepada umat manusia Untuk kamu menjadi Susah Agama ini Bukan untuk Menyusahkan Orang Bapak Ibu Dirahmati Alia SWT Tapi supaya Manusia mendapatkan Kemudahan-kemudahan Dalam hidup Kehidupannya Makanya Kalau kita Amalkan Agama ini Dalam segi Apapun Dalam Kehidupan Ekonomi Dalam Bermuamalah Dalam Pendidikan Dalam ini Dan segala macamnya Niscaya akan Memberikan Kemudahan Dalam kehidupan Umat manusia Kalau Makin Mengaji Makin sulit Rasanya Beragama ini Angajinya Tak benar Itu Kalau Makin Ngaji Makin Tidak Baik Dengan Sekitarnya Dengan Saudara Dengan Jiran Tetangga Sekitarnya Makin Tidak Baik Ada yang Salah Dalam Pengajian Itu Dahulu Dahulu Salah 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 Tak Mau Di Masjid Tinggal Di Suatu Tempat Misalnya Di Sini Masjid Salah Tempat Yang Jauh Kenapa Tak Sesuai Dengan Kajian Ustaz Saya Di Masjid Itu Ini Masalah Ini Bapak Ibu Tala Ini Kita Belajar Mengaji Bukan Makin Baik Dia Tandanya Kalau Kajian Itu Baik Makin Memberikan Kemudahan Dan Tentunya Makin Baik Hubungan Kita Dengan Jiran Tetangga Saudara Saudara Kita Selaturrahim Makin Baik Menjaga Hubungan Persaudara Makin Baik Begitu Hendaknya Ini Terjadi Di Berapa Masjid Keluhan Keluhan Daripada Jamaah Ustaz Di Masjid Kami Ini Payah Ustaz Tinggal Di Sini Tapi Tidak Mau Salat Di Sini Kenapa Karena Tidak Sesuai Dengan Kajian Daripada Syekh 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 Tidak Boleh Melarang Untuk Zikir Bersama Melarang Untuk Doa Bersama Sedangkan Di Majjid Kami Zikir Dan Doa Bersama Gara Gara Itu Maka Bapak Ibu Tak Ada Kesalahan Bukan Kesalahan Dalam Agamanya Tapi Kesalahan Dalam Memahami Nas Ajaran Ajaran Yang ada Dalam Agama Dan Kesalahan Dalam Praktik Jadi Itu Mukadimanya Jangan Sampai Kita Mempelajari Agama Ini Makin Mempersulit Diri Kita Kalau Makin Sulit Ada Satu Hal Yang Salah Yang Halal Itu Yang Banyak Diturunkan Alih Allah S.W.T Halal Halal Halakulakum Mapis Samawati Walard Allah Menciptakan Untuk Kamu Apa-apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Itu Hukum Asalnya Hukum Asalnya Segala Sesuatu Halal Dan Boleh Kecuali Yang Dilarang Allah Dan Rasul Jangan Dibalik Ini Seolah Allah Semuanya Haram Ini Haram Ini Bid'ah Ini Tidak Boleh Allah Mengatakan Allah Menciptakan Untuk Kamu Apa-apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Maka Ulama Mengatakan Asal Hukum Sesuatu Itu Boleh Ini Rahmat Islam Itu Begitu Rahmat Islam Itu Begitu Baiknya Ajaran Agama Islam Itu Untuk Kehidupan Manusia Ulama Mengatakan Asal Sesuatu Itu Baik Boleh Kecuali Illa Madalad Dalilu Ala Tahrimihi Kecuali Ala Dalil Yang Melarang Dan Mengharamkannya Jangan Dibalik Ini Semuanya Haram Semuanya Haram Semuanya Halal Haram Ngeri Jadi Orang Beragama Oh Tak Bisa Itu Menyanyi Itu Haram Musik Itu Haram Bidah Haram Bidah Ngeri Itu Kalau Menyanyi Itu Haram Nanti Kita Bernegara Kita Memimpin Negara Tidak Ada Lagi Upacara Hari Senin Itu Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tegak Saja Tidak Ada Lagu Indonesia Raya Tidak Ada Lagu Apa Misalnya Tidak Ada Semuanya Tidak Boleh Bagaimana Kita Hadir Dalam Acara Internasional Misalnya Atlet Kita Menang Dikibarkan Bendera Sekarang Indonesia Menang Bendera Dikibarkan Tak Ada Lagunya Tidak Ada Musiknya Mana Kita Beragama Kenapa Karena Mendasarkan Pemahaman Yang Terhadap Nas Agama Pemahaman Yang Kurang Tepat Kurang Baik Sehingga Melahirkan Hukum Yang Tidak Tepat Ada Lagi Saya Dengar Oh Pajak Itu Haram Ada Yang Kejari Pajak Sini Bapak Ibu Ibu Pantor Pajak Ada Pajak Itu Adalah Muksun Pajak Yang Berlaku Sekarang Itu Adalah Muksun Yang Diharamkan Oleh Rasulullah Sallallahu Silahkan Search nanti Di Google Muksun Itu Pajak Haram Padahal Pembiayaan Negara Kita Ini Mungkin Lebih 80% Dari Pajak Sekarang APBN Kita Hampir 2000 Triliun Belanja Negara Ini Hampir 2000 Triliun Itu 1500 Triliun Dari Mana Dari Pajak Kalau Pajak Haram Kolab Negara Ini Bubar Negara Ini Pajak Haram Kenapa Karena Saya Katakan Tadi Itu Baca Buku Pajak Muksun Itu Terjemahannya Pajak Maka Pajak Yang ada Sekarang Haram Halal Haram Haram Tidak Boleh Tidak 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 Mau Mencerna Lebih Maju Bapak Ibu Padahal Kalau Kita Melihat Dalam Buku Buku Klasiknya Dalam Kamus Kamus Klasiknya Muksun Itu Artinya Ad Ad Daribah Az Zalimah Pajak Yang Zalim Seperti Apa Pajak Yang Zalim Itu Seperti Upeti Upeti Zaman Kerajaan Dahulu Yang Diambil Oleh Penguasa Dipaksa Dari Rakyat Untuk Membayar Upeti Dipaksa Iuran Paksa Kemudian Diambil Oleh Raja Dan Digunakan Bukan Untuk Kepentingan Negara Untuk Kemewahan Kemewahan Daripada Raja Dan Keluarga Kerajaan Itu Yang Zalim Itu Yang Tidak Boleh Betul Tapi Kalau Yang Ada Sekarang Ini Ini Iuran Ini Sama Kita Di RT RW Lingkungan Kita Ada Jalan Rusak Masing Masing Kita Bantu 100 Ribu Kita Perbaiki Jalan Sama Sama Dengan Itu Pajak Juga Begitu Presiden Saja Dia Bayar Pajak Anggota DPR Bayar Pajak Semuanya Bayar Pajak Maka Di mana Letak Kezalimannya Bapak Ibu Jadi Mengambil Hukum Itu Tidak Sepotong Harus Komprehensif Sehingga Agama Ini Menjadi Rahmat Mudah Dalam Memudahkan Kehidupan Umat Manusia Tidak Ngeri Kita Dalam Beragama Ini Bapak Ibu Dirahmati Aliyah Subhanahu Ta'ala Itu Muka Yang Saya Sampaikan Dalam Kajian Kita Tentang Hukum Islam Ini Yang Pertama Tadi Bahasanya Kewajiban Kita Untuk Mempelajari Hukum Agama Ini Apapun Latar Belakang Pendidikan Kita Yang Kedua Tanda Bahasanya Kita Dalam Kondisi Yang Baik Dalam Mempelajari Agama Ini Apabila Kajian Kajian Tersebut Makin Memudahkan Kita Makin Memudahkan Umat Dalam Kehidupan Sehari-harinya Dan Kehidupan Bermasyarakatnya Makin Baik Makin Harmonis Itu Tanda Bahasanya Pengajian Itu Sesuai Dengan Apa Yang Dikerungkan Alih Allah Subhanahu Ta'ala Perbedaan Pendapat Bisa Saja Terjadi Bapak Ibu Perbedaan Pendapat Bisa Saja Terjadi Dan Itu Akan Kita Lihat Nanti Bagaimana Ulama Itu Berbeda Pendapat Mungkin Kajian Ini Dahulu Didahului Dengan Fikih Imam Hanafi Bagaimana Corak Fikih Daripada Imam Hanafi Sangat Maju Bahkan Beliau Sering Memprediksi Sesuatu Hukum Kejadian Yang Belum Terjadi Apa Hukumnya Maka Sangat Apa Namanya Maju Dia Sangat Prospektif Hukum Daripada Mazhab Hanafi Biasa Perbedaan Pendapat Itu Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Terjadi Bahkan Zaman Rasulullah Terjadi Perbedaan Pendapat Terjadi Perbedaan Zaman Rasulullah Yang Masalahnya Bukan Ada Atau Tidaknya Perbedaan Pendapat Tapi Bagaimana Kita Mencikapi Daripada Perbedaan Pendapat Itu Itu Yang Perlu Bapak Ibu Zaman Mesti Ini Mesti Umat Ini Diajarkan Bukan Hanya Tentang Ilmu Saja Tentang Pendapat Ini Pendapat Itu Dan Selam Mesti Diajarkan Bagaimana Adab Dalam Berbeda Pendapat Sehingga Perbedaan Pendapat Itu Menjadi Rahmat Bukan Menjadi Laknat Perpecahan Bagi Umat Ini Terjadi Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Jangkinkan Dalam Pemasaran Agama Yang Dia Berbahasa Arab Al-Quran Berbahasa Arab Hadis Berbahasa Arab Di Rumah Saja Kita Suami Isteri Ada Perbedaan Pendapat Ada Keluarga Di Sini Yang Tidak Berbeda Pendapat Antara Suami Dan Isteri Atau Masalah Itu Berbeda Pendapat Itu Adalah Sunnah Dalam Kehidupan Ini Kita Lihat Bapak Bapak Ini Kita Ngaji Di Masjid Ini Tak Ada Satupun Bajunya Yang Sama Ibu Ibu Juga Demikian Jilbab Tidak Ada Yang Sama Tidak Ada Yang Sama Artinya Apa Perbedaan Itu Menjadi Suatu Hal Yang Pasti Dalam Kehidupan Umat Manusia Sedang Yang Perlu Kita Perhatikan Bagaimana Kita Dalam Berbeda Itu Masalahnya Bapak Ibu Ingat Dalam Perperangan Dia Sebut Dengan Perperangan Untuk Memerangi Bani Kuraizah Zaman Rasulullah Salah Salah Satu Suku Di Kota Madinah Namanya Suku Bani Kuraizah Apa Kejadian Kisahnya Bapak Buk Rasulullah Diperintahkan Jibril Langsung Turun Yang Muhammad Suruh Pasukan Engkau Berangkat Ke Bani Kuraizah Yang Telah Berhianat Dalam Perperangan Afzab Rasulullah Sallallahu Mendengar Perintah Itu Langsung Memerintahkan Pasukannya Memerintahkan Ali bin Abi Talib Berangkat Dengan Pasukan Berangkat Waktunya Sudah Lewat Zuhur Apa Kata Rasulullah Sebelum Pasukan Berangkat Apa Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Mendengarkan Perintahku Ini Dan Siapa Yang Taat Jangan Salat Kecuali Di Bani Kuraizah Nantinya Jangan Salat Asar Kecuali Di Bani Kuraizah Nantinya Jangan Salat Asar Kecuali Di Bani Kuraizah Pasukan Berangkat Ini Hadis Tidak Hadis Karena Hadis Itu Adalah Perkataan Rasulullah S.A.W Berangkat Pasukan Di Tengah Perjalanan Masuk Waktu Asar Masuk Waktu Asar Sahabat Berbeda Pendapat Pasukan Berbeda Pendapat Bagaimana Kita Di Dalam Perjalanan Ini Bukan Di Tengah Jalan Di Dalam Perjalanan Ataupun Nanti Salat Asar Sesuai Dengan Pintah Rasulullah Di Bani Kuraizah Ketika Kita Sampai Di Bani Kuraizah Segolongan Mengatakan Tidak Kami Tidak Salat Asar Di Sini Di Dalam Perjalanan Kami Salat Asar Nanti Di Bani Kuraizah Sesuai Dengan Pintah Rasulullah Betul Mereka Salat Asar Di Bani Kuraizah Sampai Di Bani Kuraizah Di Riwayat Dikatakan Sudah Sampai Waktu Isya Waktu Isya Yang Sudah Tengah Malam Baru Sampai Di Bani Kuraizah Dan Mereka Salat Asar Sesuai Dengan Pintah Rasulullah Sallallahu Sallam Later 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 Sebagian Sahabat Lagi Mengatakan Oh Tidak Lam Yurid Minna Zalik Rasulullah Sallam Tidak Memaksudkan Kita Tidak Boleh Salat Asar Tapi Maksud Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Agar Kita Bersegera Dalam Perjalanan Ini Jadi Kita Salat Di Dalam Perjalanan Dan Kita Bersegera Tidak Main Cepat Sampai Kewani Kuraizah Dan Mereka Salat Asar Di Tengah Perjalanan Sesuai Tepat Waktunya Sampai Pasukan Di Sana Apa Yang terjadi Apakah Rasulullah Menyalahkan Memarahi Yang Salat Asar Di Tengah Perjalanan Tidak Dalam Mereka Dikatakan Rasulullah Tidak Menyalahkan Satupun Dari Kedua Golongan Itu Salat Asar Di Dalam Perjalanan Ataupun Salat Asar Dibanding Kuraizah Kemudian Golongan Yang Salat Asar Dibanding Kuraizah Menyalahkan Salat Asar Di Tengah Perjalanan Kalian Ini Tidak Sesuai Dengan Sunnah Ini Kalian Tidak Nyunah Ini Ini Nyunah Ini Jadi Kalimat Yang Sunnah Itu Baik Tapi Akhir Akhir Ini Kalimat Sunnah Ini Kalimat Sunnah Ini Digunakan Untuk Menyalahkan Orang Lain Ini Tidak Nyunah Ini Kenapa Salat Asar Di Tengah Perjalanan Rasulullah Salam Melarang Salat Asar Ini Tidak Boleh Tidak Mereka Saling Menghargai Saling Memaafkan Saling Menghormati Yang Salat Asar Di Tengah Perjalanan Menghormati Yang Salat Asar Di Bani Kuraizah Yang Salat Asar Di Bani Kuraizah Walaupun Tengah Malam Menghormati Yang Salat Asar Di Tengah Tidak Ada Masalah Terjadi Zaman Rasulullah Sallallahu Terjadi Zaman Rasulullah Padahal Kalimatnya Jelas Jangan Sekali-kali Salat Asar Kecuali Di Bani Kuraizah Itu Bahasanya Tapi Sahabat Berijitihat Mengeluarkan Pendapat Rasulullah Tidak Bermaksud Untuk Kita Tidak Boleh Salat Di sana Tapi Maksudnya Adalah Kita Bersegera Dalam Perjalanan Terjadi Zaman Rasulullah Dan Tidak Ada masalah Bapak Ibu Tidak Pecah Imam Malik Yang Kita Pelajari Hari Ini Imam Malik Bin Anas Beliau Mengarang Buku Hadis Dan juga Dikatakan Buku Fikih Karena Dia Urutannya Urutan Fikih Nama Kitabnya Adalah Kitab Muat Imam Malik Bin Anas Beliau Lahir Pada Tahun 93 Hijriah Rasulullah Meninggal Tahun Berapa Bapak Ibu Tahun Berapa Rasulullah Meninggal Tahun 11 Dan Dan Imam Malik Ini Lahir Pada Tahun 93 Hijriah Kira-kira 80 Tahun Setelah Rasulullah Meninggal Beliau Menulis Kembali Hadis-hadis Rasulullah Dalam Kitabnya Yang Namanya Muatta Kitab Ini Kitab Baik Dikatakan Kitab Sahih Pertama Yang Ditulis Adalah Muatta Kitab Muatta Ini Dikatakan Adalah Kitab Sahih Pertama Yang Ditulis Di Muka Bumi Ini Kitab Hadis Sahih Yang Pertama Ditulis Adalah Muatta Lebih Dahulu Daripada Kitab Sahih Bukhari Lebih Dahulu Daripada Kitab Sahih Muslim Karena Imam Malik Lair Pada Tahun 93 Hijriah Lebih Dahulu Daripada Imam Bukhari Dia Buku Hadis Kitab Hadis Tapi Berdasarkan Pasal-pasal Seperti Fikih Dalam Bab-bab Fikih Maka Dikatakan Kitab Fikih Apa yang terjadi Bapak Al-Mansur Termasuk Harun Ar-Rashid Khalifah Yang Besar Harun Ar-Rashid Itu Khalifah Kerajaannya Itu Kehalifah Itu Luas Sehingga Harun Ar-Rashid Mengatakan Ya Sama Apabila Dia Melihat Awan Pergilah Kamu Kemana Saja Dan Turunkan Hujan Dimana Saja Nanti Hasilnya Sampai Kepada Saya Itu Bukti Bahwasanya Kerajaan Nahrun Ar-Rashid Itu Sangat Luas Sekali Kemanapun Awan Itu Pergi Dan Menurunkan Hujan Maka Hasilnya Akan Sampai Kerajaan Pusat Kerajaan Nahrun Ar-Rashid Itu Menandakan Luas Kerajaannya Sama Dengan Kalau Orang Inggris Dahulu Waktu Mereka Memiliki Jajahan Yang Luas Mereka Mengatakan Politik Air Panas Saya Agak Lupa Artinya Dimanapun Musim Itu Disitu Ada Kerajaan Inggris Disitu Ada Wilayah Jajahan Inggris Itu Begitu Tiga Orang Khalifah Ini Japur Ajak Para Al-Mansur Kemudian Ar-Rashid Mereka Meminta Kitab Muato Itu Dijadikan Buku Resmi Negara Diamalkan Di Seluruh Kerajaan Negara Meminta Kepada Imam Malik Kira-kira Kalau kita punya Buku Sekarang Menulis Buku Kita Kalau Menulis Buku Bestseller Saja Sudah Senang Kita Bestseller Dibeli Oleh Sekian Orang Dikopi Oleh Sekian Orang Ddownload Oleh Sekian Orang Senang Kita Senang Ini Tidak Bukunya Menjadi Dasar Negara Menjadi Undang Undang Dasar Menjadi Pancasila Kalau Kita Di Indonesia Ini Jadi Buku Kitab Imam Malik Itu Muatok Itu Mau dijadikan Undang Dasar Dalam Kehilapan Khilafat Abasyah Ketika Itu Siapa yang Tidak Senang Hebat Tapi Imam Malik Menolak Coba Lihat Bagaimana Ulama Apabila Betul-betul Ulama Dia Menghormati Orang Lain Menolak Apa Apa Kata Imam Malik Jangan Lakukan Itu Jangan Dijadikan Buku saya Ini Kitab Saya Ini Pegangan Resmi Negara Kenapa Karena Para Sahabat Berpencar Di Seluruh Seentero Kehilapan Ini Mereka Menyampaikan Pengajian Mereka Menyampaikan Ilmu Menyampaikan Pendapat Dan Kemungkinan Pendapat Mereka Berbeda Dengan Yang Ada Dalam Kitab Saya Ini Kalau Engkau Paksakan Maka Ini Akan Menyusahkan Bagi Rakyat Yang Ada Di Kihlapan Ini Dan Akan Menutup Pintu Orang Untuk Belajar Pintu Orang Untuk Berpendapat Dalam Agama Ini Begitu Beliau Menghormati Itu Imam Malik Yang Dikenal Dengan Imam Darul Hijrah Imam Malik Itu Gelarnya Adalah Imam Darul Hijrah Darul Hijrah Itu Apa Madinah Al-Munaw Warah Siapa Sekarang Orang Yang Bergelar Imam Darul Hijrah Imam Pekan Baru Saja Tidak Imam Pekan Baru Saja Tidak Belum Ada Yang Mengakui Orang Ini Imam Yang Paling Hebat Di Pekan Baru Ini Imam Indonesia Ini Gelarnya Imam Darul Hijrah Tidak Mau Buku Dia Dipaksakan Diharuskan Menjadi Pegangan Negara Ketika Itu Tidak Mau Dia Ini Baru Kuliah Empat Tahun LC Belum Pula MA Lagi Ataupun Baru Ngaji Tiga Empat Bulan Setahun Sudah Mengharuskan Pendapat Dia Dipakai Di Negeri Harus Begini Mesti Begini Kalau Tidak Salah Kalau Tidak Bida'ah Kalau Tidak Tidak Salah Wala Ilahi Allah Muhammad Rasulullah Ini Khunir Allah Bagaimana Ulama Berbeda Pendapat Dan Adab Mereka Dalam Berbeda Pendapat Saling Menghargai Saling Menghormati Menghormati Perbedaan Pendapat Selagi Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Furoiyat Sifatnya Bukan Hal yang Prinsip Harus Kita Hargai Ada yang Mengangkat Tangan Salat Begini Ada yang Begini Ada yang Begini Semacamnya Ada yang Begini Hargai Ini Furoiyat Tapi Kalau Ada orang Menghalalkan LGBT Ini Harus Kita Lawan Ini Ada Pula Ulama Ustaz Yang Tidak Ada Sanat Ustaz Tidak Ada Sanat Apa Ustaz Tidak Ada Siapa Gurunya Nanti Kita Pelajar Imam Malik Siapa Gurunya Di mana Belajarnya Siapa Muridnya Biasanya Begitu Mengatakan LGBT Itu Diakui Dalam Al-Quran Kalau Ini Kita Lawan Kalau Hal-hal Yang Prinsip Begini Yang Tidak Ada Perbedaan Antara Al-Awalun Wal-akhirin Antara Orang Dahulu Dan Ulama Sekarang Tidak Ada Perbedaan Kalau Ini Kita Lawan Tidak Boleh Menghormati Tidak Boleh Dihargai Pendapat Seperti Ini Karena Ini Bertentangan Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Mutlak Jelas Dalam Kehidupan Beragama Ataupun Ada Menghalalkan Misalnya Hamar Dan Segala Macamnya Bapak Ibu Tala Yang Jelas Dilarang Dalam Agama Ini Nah Ini Perbedaan Pendapat Kemudian Bapak Ibu Tala Berkaitan Dengan Mazhab Imam Malik Ini Mazhab Imam Malik Ini Ataupun Dikenal Dengan Mazhab Maliki Adalah Mazhab Kedua Yang Dikenal Dalam Sejarah Islam Mazhab Yang Pertama Adalah Mazhab Yang Kita Belajar Kemarin Disampaikan Ulus Seteris No Adalah Mazhab Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanafi Ini Berkembangnya Di mana Di Irak Berkembangnya Di Irak Karena Beliau Imam Hanafi Itu Tinggalnya Di Sana Di Irak Berkembang Di Sana Mazhab Hanafi Ini Salah Satu Ciri Daripada Mazhab Hanafi Ini Sebenarnya Hampir Hampir Sama Semua Mazhab Ya Tapi Ada Yang Menonjol Mazhab Hanafi Ini Cenderung Dia Menggunakan Logika Dalam Pendapat Hukumnya Karena Mungkin Disebabkan Di Daerah Irak Ketika Itu Karena Jauh Dari Pusat Apa Namanya Dunia Islam Daripada Madinah Tempat Hadis Rasulullah S.A.W. Maka Mungkin Hadis Di sana Agak Kurang Dibandingkan Dengan Di Madinah Maka Mereka Banyak Menggunakan Ijtihad Dalam Menggunakan Logika Dalam Mengistimbat Hukum Tapi Mazhabnya Sangat Maju Sangat Maju Dan Progresif Kedepan Sehingga Mereka Dikatakan Adalah Orang Al-Ara'iyin Jadi Kalau Dalam Mazhab Hanafi Itu Mereka Itu Kalau Ada Jilsah Begini Mereka Mengatakan Ara'aita Bagaimana Pendapat Kamu Kalau Ini Begini Kalau Begini Begini Bagaimana Hukumnya Ini Belum Terjadi Tapi Mereka Mengansumsikan Sesuatu Apabila Terjadi Bagaimana Hukumnya Maka Terkenal Dalam Apa Mereka Itu Dalam Buku-buku Klasik Mereka Itu Ara'aita Ara'aita Bagaimana Kalau Begini Bagaimana Pendapat Kamu Kalau Begini Begini A itu Pendapat Daripada Mazhab Daripada Hanafi Dan Mereka Melahirkan Hukumnya Kalau Terjadi Begini Hukumnya Sangat Progressive Sekali Bapak Ibu Salah Satu Contoh Yang Kita Lihat Dalam Mazhab Hanafi Ini Adalah Masalah Zakat Masalah Zakat Masalah Zakat Apa Saja Harta Yang Dizakatkan Mazhab Hanafi Sangat Maju Dan Bahkan Ada Beberapa Orang Dalam Mazhab Maliki Dan Mazhab Yang lainnya Mengakui Kehebatan Mazhab Hanafi Dalam Perkara Zakat Bagaimana Pendapat Mereka Dalam Zakat Pendapat Mereka Dalam Zakat Bahwasanya Seluruh Harta Apapun Jenisnya Apapun Macamnya Apabila Sampai Nisabnya Sampai Haulnya Maka Wajib Dizakatkan Atau Mazhab Hanafi Kalau Mazhab Syafi'i Maliki Mereka Berbeda Pendapat Ada Mereka Kalau Tumbuh-tumbuhan Itu Hanya Yang Yang Apa Namanya Yang Bisa Ditakar Ada Juga Mereka Mengatakan Hanya Makanan Pokok Ada Juga Mereka Mengatakan Hanya Yang Sifatnya Bisa Bertahan Lama Begitu Kalau Tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Tapi Kalau Dalam Mazhab Hanafi Seluruh Tumbuh-tumbuhan Apapun Apa Bentuknya Maka Dia Wajib Zakat Apabila Sudah Sampai Nisab Ada 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 Menanam Misalnya Apa Yang Yang Di Riau Ini Yang Di Kita Kelapa Sawit Misalnya Kelapa Sawit Kalau Di Tembilahan Sana Mungkin Kelapa Koprah Itu Dalam Mazhab Hanafi Wajib Zakat Ada Lagi Misalnya Yang Menanam Kalau Disumbar Misalnya Bawang Kentang Buah Apa Lagi Misalnya Dan Segala Macamnya Dalam Mazhab Hanafi Wajib Dizakatkan Apabila Sampai Nisab Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Amfiku Mintai Bati Makas Sabtum Wa Mimma Akhraj Nalakum Min Al-Ar Impakkan Apa Apa Usaha Kamu Yang Baik Dan Dari Apa Apa Yang Kami Tumbuhkan Dari Muka Bumi Semua Tumbuhan Ini Allah Tumbuhkan Dari Muka Bumi Maka Wajib Zakat Semuanya Dalam Mazhab Safi Indah Makanya Dalam Hal Ini Dalam Hal Zakat Saya Pribadi Cenderung Karena Sesuai Dengan Kemaslahan Daripada Umat Manusia Pada Saat Ini Dalam Mazhab Hanafi Bapak Ibu Talak Itu Mazhab Hanafi Nah Imam Malik bin Anas Itu Mazhab Yang Kedua Sebenarnya Para Sahabat Para Ulama Banyak Tapi Yang Dianggap Mazhab Dalam Artian Dia Memiliki Pengikut Jadi Mazhab Itu Diantaranya Dia Memiliki Murid Yang Menurunkan Ilmu Syekhnya Kemudian Kemudian Memiliki Prinsip Metode Dalam Berijitihad Tersendiri Itu Namanya Mazhab Kalau Tidak Ada Imam Lais Ada Banyak Ulama-ulama Yang Mereka Tidak Dianggap Mazhab Tersendiri Dalam Berijitihad Tapi Yang Kita Kenal Dalam Mazhab Al-Sunnah Ada Empat Mazhab Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali Belakangan Nanti Ada Mazhab Zahiri Ini Kenapa Karena Masing-masing Mereka Punya Metoda Tersendiri Dalam Berijitihad Punya Prinsip-prinsip Yang Mereka Gunakan Dalam Berijitihad Berbeda Dengan Mazhab Yang Lainnya Dan Itu Tidak Salah Imam Malik Bin Anas Beliau Lahir Pada Tahun 93 Hijriah Masih Di Abad-abad Pertama Jadi Kira-kira Imam Malik Ini Dia Dikatakan Selapus Soleh Tidak Ha Kalau Pasal Sekarang Itu Dia Selafi Tidak Mazhab Maliki Ini Selafi Karena Beliau Lahir Pada Abad Pertama Hijriah Dan Yang Dikatakan Golongan Serapus Soleh Itu Orang Yang Hidup Pada Tiga Abad Pertama Hijriah Itu Namanya Salaf Dan Imam Malik Lahir Pada Tahun 93 Hijriah Maka Beliau Adalah Seorang Salaf Orang Salaf Itu Namanya Salafi Itu Namanya Orang Salaf Di Bagdad Di Irak Ada Majlisnya Abu Hanifah Mazhab Hanafi Sedangkan Imam Malik Beliau Membuat Majlis Ilmu Tersendiri Di Masjidnya Rasulullah S.A.W. Di Madinah Al-Munawwarah Jadi Imam Malik Ini Duduk Di Tempat Yang Dahulu Disitu Duduk Umar Bin Khattab Untuk Memberikan Pelajaran Di Masjid Nabawi Coba Lihat Bagaimana Mereka Para Ulama Terdahulu Itu Mereka Sangat Haris Dalam Menuntut Ilmu Sangat Menghargai Ilmu Ketika Mereka Belajar Imam Malik Itu Mengajarkan Ilmu Hadis Fikih Itu Di Masjidnya Rasulullah S.A.W. Tempat Duduknya Tempat Duduk Umar Bin Khattab Ketika Mengajarkan Ilmu Juga Maka Beliau Dikenal Dengan Imam Darul Hijrah Jadi Kalau Ada Orang bertanya Siapa Yang Dikenal Imam Darul Hijrah Dia Adalah Imam Malik Bin Anas Nama Beliau Adalah Malik Bin Anas Bin Malik Jadi Malik Ini Nama Kakeknya Jadi Malik Ayahnya Anas Atuknya Malik Orang Arab Sering begitu Isami Ala Ismu Jiddu Katanya Isami Ala Ismu Jiddu Dia memberikan Nama Anaknya Nama Kakeknya Sering begitu Makanya Kadang Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Jadi Orang Arab Kalau Ada Namanya Sulasi Tiga Nama Ada Tapi Artinya Tidak Semuanya Mereka Memberikan Nama Anaknya Itu Dengan Nama Kakeknya Apalagi Kalau Kakeknya Orang Hebat Orang Baik Maka Dia akan Memberikan Nama Anaknya Nama Kakeknya Itu Boleh-boleh Saja Tak ada Masalah Nah Jadi Beliau Lahir Pada Tahun 93 Hijriah Ini Ingat Ya Tahun 90 Jadi Ini Pendapat Yang Kuat Lahirnya Pada Tahun 93 Hijriah Di Awal Abad Keislaman Meninggalnya Kapan Beliau Meninggal Pada Tahun 179 Hijriah Artinya Termasuk Panjang Umurnya 93 179 Berapa Umurnya Itu 80 Lebih Termasuk Orang Yang Dipanjang Dipanjangkan Umurnya Aliyah Subhanallah Minal Muammarin Mudah-mudahan Sesuai Dengan Sabda Rasulullah S.A.W Sebaik Baik Manusia Itu Adalah Yang Panjang Umurnya Dan Baik Amalannya Dan Seburuk Manusia Itu Adalah Pendek Umurnya Buruk Pula Perangainya Sudah Pendek Buruk Pula Perangainya Yang Baik Itu Panjang Umurnya Dan Baik Amalannya Bagaimana Keluarga Keluarga Imam Malik Ini Adalah Keluarga Menuntut Ilmu Mulai Daripada Ayahnya Kakeknya Kemudian Pamannya Abangnya Abangnya Adalah Keluarga Penuntut Ilmu Mereka Menghabiskan Hari-hari Mereka Maka Dikatakan Imam Malik Itu Sudah Hapal Al-Quran Pada Usia Masih Anak-anak Jadi Biasanya Bapak Ibu Tala Ulama Itu Menghapal Al-Quran Pada Usia Muda Sekali Dikatakan Pertama Sekali Mereka Biasanya Menghapal Al-Quran Maka Anak-anak Kita Anak-anak Kita Kalau kita Harapkan Dia Menjadi Seorang Ulama Hapalkan Hantarkan Dia Bimbing Dia Untuk Menghapal Al-Quran Mulai Dari Anak-anak Kenapa Karena Hapalan Ketika Anak-anak Itu Sangat Baik Kita Al-Fatihah Itu Hapal Ketika Anak-anak Maka Sampai Sekarang Al-Fatihah Itu Kita Tidak Lupa Tapi Kalau Kita Hapal Yang Lainnya Kadang-kadang Lupa Karena Kita Hapal Pada Usia Yang Kita Sudah Banyak Pikiran Yang Lainnya Maka Hapalkan Yang Pertama Itu Hapal Al-Quran Maka Bagaimana Seseorang Mengakui Seorang Alim Sementara Dia Tidak Hapal Al-Quran Habis Itu Dia Mengatakan Pula Agama Ini Begini Mengkoreksi Pula Al-Quran Itu Begini Dan Sementara Dia Tidak Hapal Al-Quran Dan Kebanyakan Ulama Semua Ulama Imam Malik Abu Hanifah Syafi'i Hapal Al-Quran Ketika Masa Usia Kecilnya Hapal Al-Quran Bapak Ibu Ta'ala Kemudian Setelah Hapal Al-Quran Apa yang Beliau Lakukan Beliau Mempelajari Hadis Kebetulan Imam Malik Ini Masih Berjumpa Dengan Tabi'in Katakan Kibarut Tabi'in Jadi Rasulullah Yang Bersama Rasulullah Disebut Dengan Sahabat Sahabat Itu Adalah Orang Yang Berjumpa Dengan Rasulullah Beriman Dengan Rasulullah Kemudian Mati Dalam Kondisi Beriman Itu Namanya Sahabat Kalau Dia Berjumpa Rasulullah Kemudian Matinya Murtad Itu Dia Tidak Sahabat Lagi Hilang Sahabat Nah Setelah Generasi Sahabat Itu Apa Namanya Tabi'in Tabi'in Ini Orang Yang Berjumpa Dengan Sahabat Seletara Itu Namanya Tabi'ut Tabi'in Tabi'in Artinya Orang Pengikut Daripada Generasi Sebelumnya Anda Dan Imam Malik Ini Pada Generasi Boleh Dikatakan Generasi Tabi'ut Tabi'in Beliau Berjumpa Dengan Pembantu Daripada Abdullah Ibn Umar Namanya Nafi'in Jadi Ada Seorang Ulama Seorang Furawi Hadis Abdullah Ibn Umar Sahabat Rasulullah Punya Pembantu Namanya Nafi'in Nafi'in Ini Imam Malik Merawikan Hadis Daripada Nafi'in Maka Dikatakan Salah Satu Silsilah 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 Ini apa Bersendisanya Ranji 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 Riwayat Sanat Hadis Yang paling Mantap Itu Yang paling Hebat Itu Adalah Riwayat Malik Dari Nafi'in Dari Abdullah Ibn Umar Itu Dikatakan Oleh Dalam Sahih Buhari Demikian Itu Dizamakan Silsilah Zahabiyah Ranji Ranji Emas Periwayatan Emas Karena Bapak Ibu Salah Mudah-mudahan Ini tidak Menyusahkan Peman kita Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Itu dijaga Oleh para Sahabat Dijaga Oleh Generasi Setelah Sahabat Kesahihannya Sehingga Mereka Membuat Ranji Orang Yang Merewayatkan Hadis Misalnya Saya Berbicara Di sini Dendengarkan Oleh Akhini Saudara Ini Menyampaikan Kepada Orang Lain Disampaikan Kepada Orang Lain Orang Yang Terakhir Menulis Catatan Itu Maka Bagaimana Membuktikan Bahawasanya Yang Dia Tulis Itu Benar Harus Dicek Orang Yang Sebelum Dia Menulis Orang Jujur Tidak Orang Baik Hapalannya Tidak Maka Itu Dicek Imam Malik Juga Demikian Siapa Di atas Imam Malik Tabi'in Ataupun Generasi Beliau Di atas Nya Tabi'in Sahabat Itu Orang Yang Sebelum Beliau Sampai Kepada Rasulullah Itu Dicek Orangnya Sifatnya Apa Itu Namanya Ilmu Sanat Ini Ilmu Sanat Ini Adalah Ilmu Yang Diciptakan Oleh Umat Islam Dalam Rangka Untuk Menjaga Kesahehan Hadis Kalau Al-Quran Tidak Ada masalah Al-Quran Kemudian Dikumpulkan Pada Zaman Siapa Al-Quran Itu Zaman Zaman Abu Bakar Dikumpulkan Zaman Abu Bakar Kemudian Ditulis Kembali Ditulis Ulang Dari Yang terkumpul Tadi Itu Pada Zaman Usman Tak ada Masalah Karena Zaman Usulullah Sudah Tertulis Sedangkan Hadis Zaman Rasulullah Belum Tertulis Bahkan Rasulullah Pernah Melarang Di awal Awalnya Untuk Menulis Hadis Khawatir Hadis Itu Bercampur Dengan Al-Quran La Taktubu Anni Kata Rasulullah Jangan Tulis Apa Yang Saya Sampaikan Hadis Ini Maka Penulisan Hadis Itu Baru Pada Zaman Sekitar Zaman Daripada Imam Malik Ini Dan Kitab Beliau Pertama Adalah Muatok Pada Akhir Akhir Abad Ijriah Tapi Walaupun Demikian Bapak Bukullah Ulama Membuat Ilmu Bagaimana Untuk Menjaga Memastikan Kesahian Hadis Itu Dilihat Orang Diatasnya Kalau Dia Pernah Bohong Sekali Saja Semua Hadis Yang Direwet Tidak Diterima Kalau Ketahuan Dia Bohong Sekali Hadis Dia Tidak Diterima Sobat Saya Tanya Kita Ini Bapak Ibu Siapa Yang Pernah Dalam Hidupnya Selama Hidupnya Sampai Sekarang Tidak Boleh Bohong Siapa Ibu Siapa Yang Tidak Pernah Bohong Sekali Dua Kali Tiga Kali Tiga Kali Tiga Kali Kita Buat Jangan Sekali Maka Kita Semuanya Tidak Layak Jadi Perawih Hadis Ini Termasuk Saya Sendiri Tidak Laya Ketat Itu Itu Kalau Ketahuan Dia Pernah Berbohong Maka Hadis Yang Dia Sampaikan Itu Langsung Jatuh Derajatnya Tidak Sahih Bisa Jadi Hassan Bisa Jadi Daib Dia Masya Allah Bapak Itu Bagaimana Ulama Makanya Ilmu Hadis Ini Dalam Ilmu Riwayat Riwayat Ini Ada Namanya Ilmu Rijalul Hadis Ilmu Para Perawih Hadis Itu Ditulis Semuanya Perangai Para Perawih Hadis Itu Dimana Kapan Lahirnya Siapa Gurunya Apa Perangainya Jujur Tidak Pernah Bohong Tidak Tidak Itu Tulis Semuanya Walaupun Aib Ditulis Aib Ditulis Kenapa Supaya Hadis Yang Dia Sampaikan Itu Bisa Terjaga Tapi Cara Ali Hadis Ini Jangan Dipakai Dalam Berda'wah Ini Kadang-kadang Kawan-kawan Ini Kadang Bersemangat Cara Ali Hadis Ini Dipakai Dalam Berda'wah Oh Ini Bida'ah Ini Pembohong Ini Begini Ini 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 Cara-cara Dalam Periawayatan Hadis Jangan Digunakan Dalam Berda'wah Rusak Jadinya Bapak Bagaimana Kita Menjaga Agama Orang Bagaimana Kita Menjaga Akhlak Manusia Bagaimana Menjaga Din Orang Maka Seorang Seh Seorang Seh Seh Muhammad Ghazali Beliau Ditanya Wahai Seh Bagaimana Hukumnya Orang Yang Tidak Salat Coba Lihat Bagaimana Seorang Pendakwa Itu Seh Bagaimana Hukumnya Orang Yang Tidak Salat Kalau Kita Jawab Orang Tidak Salat Bagaimana Hukumnya Jawab Secara Fikir Kalau Dia Bersengaja Dia Kafir Kalau Tidak Sengaja Dia Fasik Dia Melakukan Kesalahan Besar Selesai Apa Jawaban Seh Itu Hukumnya Kamu Datangi Dia Nasihati Dia Ambil Tangannya Bimbing Dia Ke Masjid Ajak Dia Salat Berjemaah Itu Bagaimana Dalam Berdakwa Kalau Dikatakan Dia Kafir Dah Selesai Itu Tamat Riwayatnya Takkan Ke Masjid Dia Lagi Jadi Ini Imam Malik Bina Anas Jadi Dari Setelah Hapal Al-Quran Beliau Beliau Ittajaha Ila Riwayat Al-Hadis Beliau Menanyakan Hadis-Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Para Sahabat Kemudian Juga Beliau Menanyakan Jadi Dalam Bapak-Ibu Dalam Suatu hal Yang Perlu Kita Ingat Hadis Dalam Pandangan Imam Malik Bukan Hanya Perkataan Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi Juga Pendapat Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Kenapa Karena Dalam Pandangan Mazhab Maliki Sahabat Tidak Akan Memberikan Pendapat Kecuali Beliau Mendengar Dari Ransung Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Ada Yang Terkenal Dalam Mazhab Maliki Ini Disebut Dengan Amalu Ahlil Madinah Jadi Sumber Hukum Dalam Mazhab Maliki Yang Pertama Al-Quran Yang Kedua Hadis Rasulullah Yang Berikutnya Ada yang Disebut Dengan Amalu Ahlil Madinah Amalu Ahlil Madinah Ini Apa Amalan Penduduk Madinah Ketika Itu Jadi Beliau Menyatakan Bahwasanya Seorang Ulama Maliki Mengatakan Riwayat Riwayat Alkun An Alfin Khairun Wahidun An Wahid Begitu Kata Dia Riwayat Seribu Dari Seribu Lebih Baik Daripada Satu Dari Satu Disebut Dengan Hadis Ahad Di Pendapat Beliau Amalan Ahli Madinah Penduduk Madinah Ketika Itu Menjadi Sumber Hukum Dalam Mazhab Maliki Misalnya Apa Orang Ahli Madinah Ketika Itu Solatnya Seperti Apa Angkat Bacahan Ibtithahnya Apa Itu Menjadi Sumber Hukum Bagi Mazhab Maliki Jadi Bukan Disamping Hadis Rasulullah Juga Karena Beliau Menyatakan Tidak Mungkin Penduduk Madinah Ini Menyalahi Apa Yang Ada Pada Zaman Yang Diamalkan Oleh Rasulullah S.W. Khusususnya Pada Zaman Beliau Beliau Kan Tahun 100 Hijriah 100 Hijriah Itu Dengan Nabi Baru Sekitar 80 90 Tahun Dalam Perspektif Beliau Ini Belum Banyak Berubah Kalau Sekarang Ini Amal Al-Himadina Sudah Ribuan Tahun Sudah Banyak Berubah Di Masjid Kita Saja Tiga Tahun Yang Lalu Dengan Sekarang Banyak Berubah Kan Kalau Saya Di Masjid Saya Tiga Tahun Yang Lalu Orang Tidak Pakai Kunut Tidak Pakai Zikir Sekarang Orang Sudah Pakai Zikir Sudah Pakai Kunut Pula Jadi Berubah Dia Jadi Tapi Dalam Mazak Maliki Beliau Di Antaranya Adalah Amalan Daripada Penduduk Pertah Madinah Bapak Ibu Salah Jadi Sumber Hukum Yang Pertama Adalah Al-Quran Ini Semua Ulama Sepakat Bahasanya Sumber Hukum Pertama Adalah Al-Quran Al-Quran Itu Bagaimana Memahaminya Dengan Bahasa Arab Yang Baik Al-Quran Itu Dipahami Dengan Bahasa Arab Maka Kalau Ada Yang Mau Memahami Al-Quran Belajar Bahasa Arab Bahasa Arab Itu Banyak Cabang Ilmunya Ada Nahu Ada Sarab Ada Balaguh Ada Ma'aninya Macam Macam Cabang Ilmunya Ini Untuk Mempreskan Pikiran Kita Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Begini Bagaimana Ulama Itu Membuka Hazanah Berpikir Ada Ayat Begini Surat Anissa Tidak Tidak Ada Salah Bagi Kamu Apabila Kamu Menceraikan Wanita Yang Belum Kamu Campuri Atau Kamu Tetapkan Maharnya Itu Ayatnya Tidak 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 Ada Salah Bagi Kamu Tidak Berdosa Bagi Kamu Apabila Kamu Menceraikan Wanita Yang Belum Kamu Campuri Dan Belum Kamu Tetapkan Maharnya Itu Ayatnya Artinya Apa Talak Sah Apabila Belum Dicampuri Dan Belum Disebut Maharnya Ketika Akat Nah Gitu kan Itu Ayatnya Itu Pemahaman Zahir Daripada Ayatnya Kira-kira Ada Yang Bisa Memahami Konsekuensi Logis Daripada Ayat ini Ayatnya Mengatakan Bahwasanya Wanita itu Bisa saja Diceraikan Belum Berhubungan Dan Tidak Disebutkan Maharnya Apa Konsekuensi Logisnya Terjadi Perceraian Belum Dicampuri Belum Disebutkan Maharnya Apa Konsekuensi Logisnya Yang Tidak Disebut Dalam Ayat Ini Secara Zahir Ada Yang Bisa Menjawab Ya Supaya Cepat Aja Konsekuensi Logisnya Artinya Nikah Itu Sah Apabila Tidak Disebut Maharnya Karena Kenapa Dalam Ayat Itu Cerainya Saja Sah Yang Tidak Disebut Maharnya Konsekuensi Logisnya Nikah Sah Tanpa Menyebut Mahar Bagaimana Cerainya Sah Kalau Nikahnya Tidak Sah Jadi Kalau Ada Wali Aku nikahkan Engkau Dengan Anakku Saya Terima Pak Sah Itu Sah Dengan Mahar Ini Jangan Sampai Putus Ini Memang Aneh Bapak Saya Kasihkan Kadang-kadang Ada Anak Bujang Menikah Semangat Semangat Sampai Tiga Empat Kali Tak Sah Nikah Kenapa Karena Napas Putus Saya Nikahkan Engkau Dengan Anakku Ini Binti Ini Dengan Maharnya Ini Saya Terima Pak Dengan Tidak Boleh Putus Kalau Putus Kata Saksinya Pulang Putus Tadi Katanya Yang Maksud Putus Dalam Akad Nikah Itu Diselangi Dengan Perbuatan Lain Itihadul Majlis Itu Memang Disaratkan Nama Itihadul Majlis Majlis Satu Maksudnya Apa Jangan Sampai Aku Nikahkan Engkau Dengan Anakku Habis Itu Pengantin Pergi Kamar Mandi Beruduk Dulu Pak Katanya Beruduk Nanti Dia Saya Terima Pak Itu Baru Putus Majlis Tapi Kalau Masih Duduk Disitu Kawan Itu Ini Sudah Gemetaran Bercanda Saja Bapak Bapak Yang Punya Anak Gadis Bapak Bapak Kalau Ibu Tak Ada Hukum Bapak Bapak Yang Punya Anak Gadis Jangan Bercanda Sama Anak Bujang Kamu Saya Nikahkan Dengan Anak Kuya Ya Pak Saya Terima Pak Katanya Ada Saksi Disitu Sah Masalah Mahar Kemudian Masalah Walimah Kemudian Jangan Bercanda Bapak Saya Nikahkan Kepun Dengar Saya Terima Pak Katanya Tapi Kalau Yang Sinetron Sinetron Bukan Wali Dia Tak Bapak Sinetron Bukan Wali Dia Menang Pula Sah Nikah 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 Itu Dari Seorang Wali Jadi Tiga Yang Yang Tidak Boleh Bercanda Canda Itu Nikah Cerai Sama Memerdekakan Budak Dengan Istri Juga Demikian Jangan Coba Coba Mengucapkan Kalimat Talak Dengan Sejenisnya Talak Cerai Yang Kalimat Dalam bahasa Indonesia Disebut Kalimat Serih Kalimat Pasti Jangan Jangan Menyebut Talak Walaupun Sedang Marah Bercanda Itu Jadi Jatuh Itu Walaupun Bukan Di Pengadilan Memang Di Negara Kita Disaratkan Di Pengadilan Tapi Secara Hukum Agama Dia Jatuh Itu Di Akhirat Nanti Ditanyakan Bukan Pengadilan Di Akhirat Nanti Apa Hukum Agamanya Ini Sudah Berlepak Tiga Kali Empat Kali Mengucapkan Talak Masih Serumah Juga Ini Bapak Talak Jadi Kembali Kepada Ayat Tadi Cuali Ulama Bagaimana Mengistimbat Hukum Misalnya Ayat Yang Mengatakan Misalnya Udu'uhum Li Aba'ihm Panggillah Mereka Untuk Nama Ataupun Atas Nama Bapak Mereka Artinya Apa Secara Zahir Ayat Ini Memerintahkan Seseorang Itu Dinisbahkan Ke Bapak Bapaknya Nisbahkan Ke Bapak Bapaknya Itu Secara Zahir Tapi Konsekuensi Logisnya Ataupun Mabhul Mabhul Makhulafahnya Orang Itu Tidak Boleh Dinisbatkan Selain Kepada Bapaknya Misalnya Apa Perempuan Ibu-ibu Isteri Misalnya Namanya Aminah Mudah-mudahan Tidak ada Namanya Aminah Di sini Aminah Suaminya Misalnya Namanya Ahmad Sebut Namanya Ditulis Aminah Ahmad Tidak Dia Dinisbahkan Kepada Bapaknya Bapaknya Ali Aminah Ali Itu Mabhul Makhulafahnya Jadi Bapak Ibu Tualah Ilmu Al-Quran Itu Ilmu Bahasa Arab Itu Berbagai Macam Cara Penggunaan Orang Dalam Berbahasa Arab Itu Harus Dipajari Ketika Kita Memahami Al-Quran Dengan Bahasa Arab Yang Baik Dan Al-Quran Mengatakan Sesungguhnya Orang yang Memakan Harta Anak Yatim Secara Zalim Maka Sesungguhnya Mereka Memakan Api Dalam Perut Mereka Kira-kira Kalau Ada Orang Yang Menjual Harta Anak Yatim Dibeli Sama Dia Mobil Kena Ayat Ini Tidak Kena Ustaz Dia Memakan Saja Dimakan Saja Anak Yatim Ayat Sesungguhnya Orang Memakan Harta Anak Yatim Jadi Ada Ada Mabhum Ada Mabhum Mabhum Dan Segala Macamnya Itu Dalam Penggunaan Bahasa Arab Jadi Memakan Saja Yang Masih Bermanfaat Yang Memakan Masih Bermanfaat Itu Dilarang Apalagi Digunakan Untuk Hal-hal Yang Lain Yang Mungkin Tidak Lebih Bermanfaat Daripada Memakannya Ayat Lain Misalnya Jangan Katakan Kepada Orang Tua Itu Apalagi Ah Ini Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Dengan Orang Tua Kita Mak Kita Bapak Kita Ngasih Pendapat Menyaranku Begini Ah Ibu Ini Tidak Tau Tidak 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 Ibu Ini Itu Sudah Masuk Dalam Ayat Itu Bagaimana Dengan Hukum Yang Menghardi Bagaimana Hukum Yang Memukul Dan Segala Bagaimana Makan 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 Mabhul Muafaqah Ataupun Mabhum Ayat Ini Ah Saja Tidak Boleh Apalagi Yang Memlebih Daripada Itu Jadi Bapak Ibu Semua Ulama Sepakat Bahawasanya Menjadi Sumber Hukum Itu Adalah Al-Quran Termasuk Mazhab Maliki Kemudian Hadis Hadis Juga Demikian Karena Waktu Kita Ini Mudah-mudahan Nanti Ada Tanya Jawab Hadis Juga Demikian Bapak Hadis Yang Direwekkan Dari Rasulullah Itu Banyak Jumlahnya Dan Berbagai Macam Hadisnya Berbagai Macam Juga Tingkatan Kesahihannya Maka Berbeda Ulama Dalam Memahami Suatu Hadis Terjadi Perbedaan Pendapat Tak ada Masalah Dalam Perbedaan Pendapat Saya Contohkan Misalnya Satu Kata Dalam Al-Quran Bisa Jauh Beda Pendapat Misalnya Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Dan Wanita Yang Diceraikan Itu Mereka Menunggu Waktu Masa Menunggunya Selama Tiga Kuru Kalimat Quran Dalam Bahasa Arab Menurut Mazhab Syafi'i Maknanya Tahir Suci Dalam Mazhab Dalam Mazhab Hanafi Haid Artinya Maka Dalam Konsekuensinya Dalam Artinya Berbeda Pendapat Itu Tolak Belakang Tapi Ada Asal Bahasanya Ada Dalam Mazhab Syafi'i Perempuan Itu Cerai Tahir Dia Suci Haid Suci Haid Yang ketiganya Habis Suci yang ketiga Habis masa idahnya Tapi kalau Mazhab Hanafi Tahir Haid Tahir Haid Haid yang ketiga Habis Baru selesai Masa idahnya Itu berbeda Bapak Ibu Dan Ini Tidak Jadi Masalah Yang Jadi Masalahnya Ketika Kita Tidak Menyikapi Perbedaan Pendapat Dengan Baik Terakhir Bapak Ibu Tahla Mazhab Maliki Ini Di mana Perkembangan Daripada Mazhab Maliki Ini Mazhab Maliki Ini Sekarang Ini Banyak Berkembangnya Khusususnya Di Di Afrika Utara Atau Disebut dengan Arab Bagian Barat Misalnya Di Daerah Tunisia Di Daerah Maroko Dahulu Daerah Ini Adalah Dulu Kekuasaan Andalus Kehilapan Umawi Di Andalus Jadi Kehilapan Umawiyah Di Andalus Itu Mereka Menggunakan Para Kadih Kadihnya Para Ulamanya Banyak Menggunakan Mazhab Maliki Maka Sampai Sekarang Mazhab Maliki Banyak Dikenal Di Daerah Arab Bagian Barat Tunisia Morocco Al-Jazair Dan Lain-lainnya Bapak Ibn Tullah Walaupun Dahulu Di Awal-awal Masa Perkembangannya Mazhab Maliki Berada Di Madinah Menawara Tempatnya Imam Malik Bin Anas Menyembarkan Ilmu Mazhab Daripada Maliki Ini Itu Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Mungkin Tidak Terlalu Rinci Dalam Mazhab Maliki Ini Yang Pertama Sekali Karena Saya Pribadi Dasar Saya Bukan Di Mazhab Maliki Itu Pertama Kita Sama-sama Membaca Mazhab Maliki Ini Mungkin Ada Salahnya Sama-sama Kita Perbaiki Walaupun Ada Beberapa Mazhab Maliki Saya Condong Kepadanya Di Antaranya Apa Di Antaranya Terkait Dengan Masalah Membatalkan Wuduk Dalam Mazhab Maliki Yang Membatalkan Wuduk Itu Bersentuhan Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Apabila Bersentuhan Dengan Syahwat Itu Dalam Mazhab Maliki Kalau Dalam Mazhab Syafi'i Hanya Sekedar Bersentuhan Kulit Itu Membatalkan Wuduk Kalau Dalam Mazhab Hanapi Yang Membatalkan Itu Adalah Berhubungan Maka Saya Secara Pribadi Mengambil Condong Kepada Pertengahan Bersentuhan Yang Membatalkan Wuduk Itu Adalah Bersentuhan Yang Disingging Dengan Syahwat Ini Mungkin Lebih Dekat Kepada Prinsip Agama Ini Memberikan Kemudahan Dalam Kehidupan Manusia Karena Hanya Sekedar Bersentuhan Punya Anak Nangis Ini Anak Nangis Ini Pegang Ini Dabur Wuduk Sentuh Sedikit Batal Wuduk Lagi Dan Dalam Banyak Kesempatan Kadang-kadang Sulit Berkaitan Masalah Ini Dalam Majjab Safi'i Bapak Satunya Itu Bukan Di Hukum Saya Satu Itu Studi Islam Dan Bahasa Arab Campur Campur Dia Di Al-Azhar Kemudian S2 Baru Mengambil Hukum Islam Hukum Islam Itu Di Yordania Ketika Itu Mempelajari Berapa Mazhab Di Antara Mazhab Maliki Ini Sendiri Mudah Mudah Kajian Kita Ada Manfaatnya Dan Hikmahnya Bapak Buk Allah Agar Kita Terbuka Pemikiran Kita Dengan Pendapat Pendapat Yang Ada Dalam Berbagai Mazhab Ini Kita Tidak Mudah Menyalahkan Saudara Kita Apabila Dia Menggunakan Pendapat Dalam Mazhab Yang Lain Khususnya Terutamanya Hal-hal Yang Bukan Yang Prinsip Dalam Agama Ini Kita Toleran Begitu Adanya Dan Mudah-mudahan Ini Menjadi Rahmat Bagi Umat manusia Itu Saja Waala Alla Mishawab Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Baik Sebelum Ada Sesi Tadi Bapak 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 Insya Allah Ada Dua Ada Dua Tanya Yang Dian Jukai Satu Dari Ibu Bapak Bapak Ibu Ad Ya Terima Sesi Bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Salak, tentang solat berjamaah ya. Solat berjamaah ini khususnya untuk laki-laki. Khususnya laki-laki. Banyak sekali hadis yang menganjurkan bahkan sampai pada tahap memperingati orang yang malas untuk solat berjamaah di masjid. Seorang sahabat namanya Abdullah Ummi Maktum. Beliau buta. Dan buta, kondisi zaman tersebut mungkin masih susah dibandingkan sekarang ya. Belum ada PLN, belum ada lampu penerangan dan segala macamnya. Maka beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk deringankan untuk tidak solat berjamaah di masjid. Kerana alasan beliau buta, tidak ada yang memimbingnya. Rasulullah SAW di awalnya semacam memberikan kelonggaran. Baik mungkin ya. Namun sebelum Abdullah Ummi Maktum ini berlalu. Rasulullah memanggil kembali. Wahai Abdullah Ummi Maktum. Kamu mendengarkan azan? Kata dia, iya. Kalau begitu maka jawablah azan itu. Artinya apa? Kamu pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Itu orang yang buta. Jadi kalau ada orang yang tidak solat. Bapak-bapak khususnya ya. Bapak-bapak tidak solat berjamaah di masjid. Mungkin dia lebih dari buta mungkin. Mungkin buta, campur pekak, campur tuli. Mungkin itu usnuzan kita ya. Tapi yang jelas. Seluruh mazhab menganjurkan untuk solat berjamaah di. Di masjid. Bahkan ada yang sampai mengharuskan. Mewajibkan untuk solat berjamaah di masjid. Walaupun pendapat ini. Tentunya bukan pendapat yang terkuat. Tapi ini menegaskan bahwasannya. Sangking utamanya untuk solat berjamaah di. Di masjid. Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga. Menyampaikan. Saya ingin menyuruh muazzini azan. Kemudian ikamat. Dan saya keliling rumah-rumah yang ada ini. Siapa yang lambat ke masjid. Maka saya akan bakar rumahnya. Sampai demikian. Tapi tidak terjadi ya. Sampai pula ada sekarang mungkin ada. Apalah namanya. Sweeping. Kemudian bahkan. Tidak. Itu apa? Sangking utamanya untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Solat berjamaah. Bahkan ada dalam fikir Islam itu dikenal dengan solat khawb. Solat khawb itu adalah solat berjamaah ketika perang. Ketika perang berkecamuk. Ataupun perang tidak berkecamuk. Itu ada solat jamaahnya itu. Kalau berkecamuk perang itu bagaimana tata cara solatnya. Kalau sedang tidak berkecamuk bagaimana tata cara solatnya. Ada itu Bapak Ibu Ta'ala. Sampai demikian. Kemudian keutamaan daripada solat berjamaah. Jadi. Alhamdulillah. Namun solat berjamaah ini ya. Kalau dari segi dakwanya. Kita. Menanamkan. Nilai solat berjamaah ini. Secara baik terhadap anak kita dengan membiasakan. Biasakan anak kita itu dari kecil. Bawa dia ke masjid. Kalau sedang perjalanan misalnya. Dalam perjalanan azan. Bapaknya berhenti solat berjamaah. Itu akan terngiang-ngiang dalam anak kita itu. Sedang naik mobil. Azan berhenti kita. Nanti anak kita setelah dewasa dia ingat. Oh dulu bapak saya waktu azan. Berhenti dia. Dan solat berjamaah dia. Untuk naikkan solat berjamaah. Maka seorang ulama da'wah mengatakan. Akimis solah. Mata sami'tan nida. Mahma takuniz zurub. Dirikan solat. Bagaimanapun kondisinya ketika engkau mendengarkan azan. Jadi ini. Dan keutamaan-keutamaan solat berjamaah mungkin. Semua kita mengetahuinya. Cuma bagaimana kita meresapkan. Pengetahuan tersebut dalam diri kita. Kalau seandainya sudah merasa kita. Tertinggal solat berjamaah sekali. Itu merasa tidak nyaman. Tidak senang rasanya. Menyesal dan semacamnya. Berarti kita sudah merenungi. Dan kita sudah merasakan nikmatnya solat berjamaah itu. Jadi. Sampai solat berjamaah itu. Merupakan sesuatu hal yang kebutuhan kita. Senang kita. Dan rasanya kalau tertinggal sekali kita menyesal. Sampai demikian hendaknya. Dalam solat berjamaah ini Bapak Putra. Jadi. Kalau ibu tanya tadi. Ada anak mazhab. Dia mengatakan. Tidak perlu solat berjamaah. Solat di rumah saja. Khususnya untuk bapak-bapak. Saya belum mengetahui. Dan saya tidak tahu. Imam Malik juga demikian. Imam Malik. Banyak ditanya. Pendapat oleh. Banyak orang menanya pendapat. Beliau mengatakan. La Adri. Saya tidak tahu. Pernah ada seseorang jauh dari Morocco sana. Dari Maghrib. Perjalanan enam bulan. Beliau mengatakan sampai situ. Apa katanya Imam Malik? La Adri. Saya tidak tahu. Sebuah bulan dia berjalan. Imam Malik mengatakan. La Adri. Ini bagaimana. Hikmahnya. Kebijakan seorang ulama. Kalau dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Belum tahu. Ibu-ibu. Apakah ada pendapat ulama. Yang mengatakan. Tidak perlu. Salat berjamaah di. Di masjid. Tapi saya yakin. Itu tidak ada. Yang dikategorikan ulama. Yang awalnya dia. Hafal Al-Quran. Baca hadis. Paham bahasa Arab. Tapi kalau ulama mungkin. Yang tidak hafal satu ayat. Dua ayat. Mungkin ada. Mungkin ulama. Itu sebut. Ulama selegram mungkin. Sekarang ini ada pula. Ulama. Medsos. Medsos. Kerana dia rajin. Ngetweet. Apa semacamnya. Dikategorikan ulama. Sedangkan kalau kita lihat. Bagaimana ulama itu. Ada gurunya. Ada muridnya. Ada majlisnya. Ada segala macam-segur macamnya. Sehingga. Beliau layak. Dikatakan seorang ulama. Jadi. Wallahualam. Saya tidak tahu. Apakah. Ada. Dan saya yakin. Tidak tahu. Saya yakin. Tidak ada. Ulama yang mengatakan. Tidak perlunya. Salat berjamaah di. Di masjid. Wallahualam. Kadang-kadang aneh. Kadang-kadang bapak ibu. Ada orang. Uman maaf ya. Pak. Solat pak. Tidak solat-solat di Mekah katanya. Saya solat di Mekah katanya. Ini kalau ada begini ini. Tidak perlu kita yakin. Rasulullah SAW itu solat di masjid. Tiap pernah Rasulullah SAW mengatakan. Saya solat di sini. Saya solat di Mekah. Itu tidak ada itu. Bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Pertanyaan Kedua Dari pernikahan yang kedua itu Maka dia berhak mengajukan Mengugat Tata surat Terima kasih telah menonton Insya Allah Sampai